Salah satu amalan utama pada Hari Raya Idul Adha 2024 adalah pelaksanaan sholat id. Seperti diketahui, Hari Raya Idul Adha dirayakan setiap tanggal 10 Sulhijjah. Selain melaksanakan pemotongan hewan kurban, umat Islam juga akan menggelar sholat Idul Adha secara berjamaah. Sholat Idul Adha dilakukan di pagi hari sebelum menyembeli hewan kurban. Waktu sholat Idul Adha adalah mulai dari naiknya matahari setinggi tombak atau sekitar pukul 6.00 sampai pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Sebelum melakukan sholat Idul Adha, umat Muslim dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, berhias, memakai wewangian, memakai pakaian terbaik, dan tidak makan hingga usai menunaikan sholat. Jemaah yang datang untuk melakukan sholat Idul Adha 1445 Hijriah adalah jemaah-jemaah masjid yang bertempat di sekitaran kota Raja Abepura, yaitu Masjid Al-Ishan, Masjid Fajrul Islam, Salahuddin KPP Jayapura, Masjid Al-Muminun, Masjid Istiqomah, Masjid BNI, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Raut Datul, Jana Asrama Haji, Masjid Baiturahim BTN Skylan, Masjid Al-Ahkam Furia Indah, Masjid Al-Muhajrin Brimob, Masjid Salahuddin Kanwil Pajak, Musola Anah Kompleks Kehutanan. AKBP Sandi Sultan S.I.K. Wanda Satbrimob, Polda, Papua, mewakili Damsat Brimob, Polda, Papua, dalam wawancaranya menyampaikan, umat muslim yang berada di sekitaran Satuan Brimob Kota Raja, benar-benar hidup rukun, dan kekeluargaan yang sangat baik. Ia juga berterima kasih kepada umat Islam yang berstatus pedagang-pedagang, ASN, dan anggota TNI yang datang ke Makobrimob yang sudah mau datang untuk bersolat id di sini. Dalam hal ini ia pun menambahkan untuk bagaimana masyarakat dan TNI Polri bisa berkomunikasi dan bekerjasama dalam melaksanakan pengamanan agar kita bisa bersama-sama, bisa merasa aman, karena peran masyarakat sangat penting untuk membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini ya dengan rahmat Allah SWT Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan, berkumpul, dan masyarakat ibadah, ASN, 14.45 Jiria. Yang kita bisa lihat sendiri ya, umat Islam yang seputaran di Satuan Brimob Kota Raja ini benar-benar sangat hidup rukun, dan kekeluargaan yang sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada seluruh umat Islam yang ada di seputaran Makosat Brimob Kolda Pabuah ini, ya ikut bersama-sama dengan pengurus panitia pelasanaan Idul Adha ini, sholat Idul Adha, bisa bersama-sama ya menyiapkan daripada kesiapan sholat iri pada hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara saya, baik itu pedagang, ya, ASN, bahkan reman-reman dari TN itu juga ada saya melihat sholat id bersama-sama kita di sini. Semoga pada hari ini sholat id yang kita laksanakan bisa diterima oleh Allah SWT. Amin. Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikorowa, Jaya TV mengabarkan.